Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 9 April 2021, berjudul Pikiran bertambah kuat oleh usaha yang terus menerus. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 24, ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, pikiran bertambah kuat oleh usaha yang terus menerus. Menjadi bukti seseorang itu sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, pikiran itu menjadi kuat bila mana melatih pikiran itu bekerja keras dengan menggunakan kemampuan mental dan jasmani dalam memperoleh hasil yang paling besar dalam setiap perbuatan. Mereka yang ingin pikiran yang lebih kuat dapat memperolehnya melalui kerajinan. Pikiran bertambah dalam kemampuan dan efisiensi jika digunakan. Pikiran menjadi kuat oleh berpikir keras. Ia yang menggunakan kemampuan mental dan jasmaninya dengan sangat rajin, akan memperoleh hasil yang paling besar. Setiap kemampuan manusia itu dikuatkan oleh perbuatan. Kedua, pikiran bertambah kuat bila mana ada perkembangan yang harmonis dalam kemampuan mental dan moral untuk meraih kesempurnaan tertinggi. Meningkatkan pikiran adalah suatu tugas yang kita berhutang kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Allah. Tetapi janganlah pernah kita merencanakan suatu cara untuk memupuk intelek dengan mengorbankan moral dan kerohanian. Hanya dengan perkembangan yang harmonis dari mental dan moral, sehingga kesempurnaan tertinggi dari keduanya dapat dicapai. Ketiga, pikiran bertambah kuat bila mana didisiplin dengan keras dan menghidupkan pikiran yang simetris untuk mengubah gaya hidup dan pola makan kepada kebaikan pencernaan tubuh. Tubuh memerlukan pemupukan yang cermat, agar ia dapat dijaga tetap dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, pikiran perlu didisiplin dengan keras, supaya jangan terlalu dikembangkan dalam beberapa hal dan kurang dikembangkan dalam hal-hal lain. Oleh karena organ yang sangat peka ini tidak berada dalam pandanganmu, di mana engkau bisa melihat kerusakan yang engkau timbulkan pada kemampuan intelektualmu dan berapa banyak pengaturan yang mereka butuhkan, maka engkau tidak menyadari kerusakan yang engkau timbulkan pada mereka. Engkau memelihara teori-teori yang tidak sehat, dan pikiranmu dibuat melayani teori-teori ini. Perutmu telah mulai menyaksikan perbuatan pikiranmu. Pikiran yang simetris dan yang didisiplin dengan baik akan mengubah kepada kebaikan kemampuan pencernaan. Keempat, pikiran bertambah kuat bila mana dalam mencapai standar moral dan pencapaian intelektual yang paling tinggi itu dilakukan lewat hikmat. Pertarakan dalam segala kebiasaan-kebiasaan hidup dan selalu bergantung pada kekuatan Allah. Agar mencapai standar moral dan pencapaian intelektual yang paling tinggi adalah perlu mencari hikmat dan kekuatan dari Allah dan bertarak dalam segala kebiasaan-kebiasaan hidup. Dalam pengalaman Daniel dan rekan-rekannya, kita mempunyai contoh kemenangan prinsip atas pencobaan untuk memanjakan selera. Itu menunjukkan bahwa melalui prinsip-prinsip agamawi, orang-orang muda bisa menang atas hawa nafsu daging dan tetap benar kepada tuntutan Allah walaupun membutuhkan pengorbanan besar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan